Jawa Pres nomor urut 2, Gibran Raka Buming, irit bicara soal Presiden Jokowi yang menyebut boleh memihak. Putera sulung Jokowi ini justru menegaskan dirinya hanya berkampanye sendiri tanpa ditemani sang ayah. Hal itu merespons pernyataan wartawan soal akan ada atau tidaknya rencana Jokowi menemani dirinya berkampanye. Pernyataan itu disampaikan Gibran saat menghadiri acara Gibran Mendengar di Denpasar, Bali pada Jumat 26 Januari 2024. Sebelumnya pada Rabu 24 Januari 2024, Jokowi melemparkan pernyataan soal keberpihakan Presiden dalam pemilu. Pernyataan itu pun mendulang pro dan kontra. Pasalnya, Jokowi menyatakan baik Presiden maupun Menteri boleh untuk menunjukkan keberpihakan dalam pemilu 2024 dan ikut berkampanye. Lalu pada 26 Januari 2024, Jokowi kembali menegaskan bahwa pernyataannya itu berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan pasal 281 UU Pemilu. Bahkan ia menunjukkan undang-undang itu dalam sebuah kertas besar. Ia meminta pernyataan tersebut tidak ditarik kemana-mana. Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 jelas menyampaikan di pasal 299 bahwa Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye. Jelas, jadi yang saya sampaikan ketentuan mengenai undang-undang pemilu, jangan ditarik kemana-mana. Kemudian juga pasal 281 juga jelas bahwa kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden-Makil Presiden harus memenuhi ketentuan. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan kecuali fasilitas pengamanan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Sudah jelas semuanya kok, sekali lagi jangan ditarik kemana-mana. Terima kasih telah menonton!